Pemirsa Presiden Joko Widodo targetkan 140 ribu sertifikat diserahkan ke masyarakat Kalimantan Selatan pada tahun ini. Pemberian sertifikat itu sebagai bukti hak kepemilikan atas tanah kepada masyarakat. Saat ini masih banyak masyarakat yang belum memiliki pengakuan atas tanah yang telah mereka tempati. Sementara itu data yang dimiliki pemerintah menyebut jumlah bidang tanah bersertifikat di Kalimantan Selatan. Seharusnya sekitar 2 juta bidang tanah. Dari jumlah itu baru 770 ribu yang memiliki bukti pengakuan. Oleh karena itu Presiden memerintahkan jajaran terkait untuk mempercepat pemberian sertifikat tanah. Perusahaan sampaikan bahwa di seluruh Indonesia memang masih juga sama saja banyak sekali yang harus kita kejar. Totalnya ada 126 juta bidang. Yang baru bersertifikat baru 46 juta. Separuh saja belum. Dulu di Kalimantan Selatan setiap tahun kurang lebih hanya berapa Pak? 6 ribu. 6 ribu sertifikat yang bisa keluar. Saya sudah minta kepada Pak Menteri, Pak Menteri, perintah ke Kanwil BPN, tahun ini target kita biasanya 6 ribu, tahun ini 140 ribu di sini harus keluar sertifikat. Terima kasih. Terima kasih.